Shane Patinama memang memiliki beberapa kelebihan dalam duel-duel bola atas Namun bukan hanya itu, ternyata Patinama juga cerdik untuk bisa mengontrol emosi Walaupun dirinya memang harus dibuat emosi oleh lawan Ya, ini menjadi hal bagus, inilah yang harus dibuktikan ketika nantinya bermain untuk tim nasi Indonesia Diketahui saat ini Shane Patinama bermain bersama Viking FK Namun Fatinama sudah kenyang akan pengalaman di Liga Norwegia Dirinya selalu menjadi starter, bahkan ketika dirinya ribut selalu ingin menjadi yang terbaik Inilah yang membuat sebenarnya mengapa Shane Taeyong sangat setuju dengan pemain-pemain yang memiliki mental pertarung Ya, bukan untuk mengecaukan bagaimana cepat bola Namun inilah yang membuat sebenarnya Indonesia selalu direndahkan oleh negara-negara lain Ya, seperti kasus saat melawan Vietnam Ada pemain Vietnam yang memang kontroversi sekali Ya, diketahui pemain ber nomor punggung 5 tersebut memang tidak pernah memberikan hal sportivitas pada pemain lawan Ini pun yang membuat sebenarnya Secara histori, Shane Patinama memiliki mentalitas baja Diketahui dari 5 pertandingan terakhirnya, Patinama selalu kisru dengan musuh Bukan berhati dirinya memulai keributan Tetapi ia selalu merasa tidak terima dengan musuh jika timnya dirugikan Inilah beberapa momen di mana Patinama memang harus tampil gelut dan hampir adu bogem Ya, bahkan di sela-sela ini pun Patinama juga menginginkan bagaimana dirinya tampil selalu impresif Sebagai lini pertahanan tim F-Viking FK Ya, inilah yang membuat sebenarnya Patinama semakin dicintai oleh masyarakat Indonesia Karena permainan berkelas darinya mampu membuat dirinya memang menjadi pesaing ketat di F-Viking FK Bahkan kabar terbaru berkat penampilan impresifitasnya Klub teratas Norwegia lainnya ingin mengincar jasanya Namun, Patinama masih terikat kontrak dengan klub Liga Norwegia tersebut Bersama F-Viking FK hingga 2024 Ya, ini menjadi hal bagus Kita tunggu saja bagaimana gebrakan dari Patinama itu sendiri Yang jelas Patinama sudah mampu untuk bisa menjadikan dirinya memiliki mental baja Walaupun dirinya sedikit berpostor kecil Ya, lantas bagaimana menurut kalian tentang pemain ini Apakah Patinama memang menjadi solusi timnas di lini pertahanan? Silahkan kalian tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya